Eh, beliin gue makanan di warung depan. Ya, simpo. Tadi kegamuniti, Pak Masayuti. Tadi gue belum lapar. Hehehe, jangan hancurin nih. Kalo dihancurin, saya gak mau jalan. Eh, pindah ke sofa yuk. Di sini lo bahaya. Endra, saya mau minta saran. Ada temen saya. Bukan dari kantor ini. Lagi naksir cewek. Bukan dari kantor ini juga. Nah, kamu itu punya saran gak? Cara-cara ngerayu cewek untuk ngebantuin temen saya itu. Boleh saya tau. Bagaimana ciri-ciri cewek itu? Buat bayangan saja, Pak. Dia itu cantik. Kecil, lincah. Pokoknya bikin gemes. Nah, ketawanya itu khas banget. Gusti, liat deh. Lucu banget. Setahu saya, Pak. Cewek sangat suka disentuh. Saya malu, ah. Eh, maksud saya temen saya itu pemalu. Sedikit-sedikit saja, Pak. Misalnya, pegang tangannya. Gini, Pak. Pak, mau ambil laporan bulan ini... Maaf. Maaf. Waduh. Bener-bener tak ada rotan akar pun jadi. Amit-amit. Amit-amit. Mak. Pak. Saya udah balik. Buat mas Syai. Bilangin, sambal kacangnya udah ga pedes. Yah. Tapi beneran loh. Iya, iya. Masa lo ga percaya sama gue? Gitu dah. Mas. Maaf, ya. Baik, daik. Pak, mana saya yang beli makanan? Juitnya mana? Ga usah, ga jadi. DOR! Masa? Ini buat susi? Ya ampun masaknya baik banget sih sama susi. Makasih banyak loh ya. Ini coklat juga buat susi. Aduh kalo kayak gini rasanya susi jadi tersanjung. Makasih ya. Dari mana aja sih lo? Tadi ketemu mbak Sasa di lift. Terus mbak Sasa beli barang. Udah dikasihin belum? Terus barangnya mana? Ga ada mbak. Lutuh ya. Kalo disuruh apa-apa ga pernah beres. Udah perginya lama. Barangnya ga dapet. Gimana sih lo? Apa semuanya harus gue yang ngerjain? Nunduk aja bisa lo. Kalo ga bengong nunduk. Lama-lama kesambet lo. Tuh makan dibawain pacar lo. Makan! Enak bener. Kerja belum udah makan. Tadi gue tambahin cabai. Bumbu kacangnya manis banget. Gimana coba penuh? Kasal Pak Hendra jadi aneh. Iya sih, tapi Shesha gak mau mikirin ah. Eh, Shesha boleh minta tolong gak? Boleh aja. Hadus yang di atas semari. Tolong tulungin dong. Ada barang yang aku cari. Yang ini? Kayaknya iya deh. Buluan, tulungin. Aku tungguin. Bukan, bukan yang itu. Yang satu lagi. Hendra, kita lanjutkan yang tadi. Setelah pegang tangan, saya... Temen saya itu harus gimana? Coba dipegang pinggangnya. Kalau dipegang pinggangnya, biasanya seseorang langsung menyandarkan kepala ke pundangnya. Seperti ini, Pak. Taruh makanan siang saya di meja saya. Punya Pak Hendra juga. Betul. Bukannya gitu. Pokoknya di dalamnya ada bantal warna macam-macam. Bantal apaan? Ini isinya kertas mulu. Baiklah. Nah, ambil bantal warna ungu garis-garis pink. Terus cuci ya. Soalnya antar malem Shasha mau tidur pakai bantal yang itu. Makasih, Neng. Loh, ngapain kardus pada diturun-turunin? Biar lebih mantap, Bapak bisa juga memberi bunga. Siang, Pak. Tapi cara itu tidak bisa ditebak. Hari ini suka bunga, besok belum tentu. Kiyo, nangkatu. Mau ajin apa? Eh, ngantuk weh. Kalo ngantuk cuci muka. Ogah. Toiletnya jauh. Wuh, waduh! Halo? Iya, Pak Taka. Oda lagi... Selamat siang, Pak Taka. Oda di sini. Ya, Pak. Siap, siap, Pak. Oda jalan sekarang. Oda naik ojek biar cepet ya, Pak. Tapi ongkosnya dari Bapak dong. Siap, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Beliin bunga seiket buat Pak Taka. Iya. Kok aja? Bukan yang terima telepon. Jangan ya, Pak. Ya, 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 ya. Masai. Ya, 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 ya. Masai. Lagi ngapain? Susi bantuin ya. Gak usah Mbak, saya cuma disuruh Pak Taka membersihin mesin absen kok. Mendingan Mbak Susi ngerjain yang lainnya saja. Biar bisa pulang cepet. Nanti pulang aku hantar. Yaudah ya, beneran loh jangan bohong. Kalau gitu nanti sore aku mampir ke pantri aja ya. Daaaah. Kalau yang saya ajarkan bisa diterima dengan baik. Pasti Bapak, eh maksud saya teman Bapak akan mendapatkan semua cewek di kota ini. Ten, kamu sudah punya pacar belum? Kenapa Pak? Yang mana? Ini. Ini di sini. Yaelah. Eh, lu gua cariin kemana-mana gak tau yang lu jogrok dimari. Hah? Ehh. Percuma gua nyariin lu kemana-mana. Ini kembang udah lu beliin. Kenapa bunga? Bunganya batang koto no. Oda nungguin no. Lu mau dilipet sama Oda? Nanti begitu ada bunganya langsung Oda bawa kemari ya Pak ya. Nah ini dia bunganya Pak. Tuh kan, Oda kalau disuruh pasti cepet. Jangan lupa. Terima kasih ya. Tidak. Helo. Tidak. Tidak. Terima kasih.